Gerakan seniman seluruh Indonesia menggelar pameran karya seni untuk menyuarakan keprihatinan konflik agraria di Desa Wadas, Jawa Tengah. Pameran dengan tajuk kepada tanah hidup dan masa depan Wadas ini berisikan karya seni seniman seluruh Indonesia. Sebanyak 22 seniman dari seluruh Indonesia berkolaborasi dengan menyuarakan keprihatinan terhadap warga Desa Wadas, Jawa Tengah yang kini menghadapi konflik agraria. Terdapat 19 karya seni yang ditampilkan di Galeri Raos Kota Batu. Dalam pameran ini juga terdapat karya seni tentang kronologis terjadinya konflik agraria di Desa Wadas. Selain itu dalam kegiatan ini juga digelar lelang berupa biji kopi dengan kemasan yang menggambarkan ilustrasi situasi dan kondisi warga Wadas saat ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk warga Desa Wadas agar terus menjaga hasil bumi seperti perkebunan, persawahan, dan hutan desa. Hasil lelang itu kemudian akan didonasikan kepada warga Desa Wadas. Ini sebenarnya penyelenggarannya dari gerakan seniman seluruh dunia, seluruh dunia sih. Jadi batu ini venue kedua selama Bali. Jadi kita membantu rakyat Wadas yang menyuarakan tentang isu agraria di sana. Mas, untuk pamerannya sendiri apa sih Mas? Kenapa? Pamerannya apa? Apa saja yang dipamerkan gitu? Oh, ada 22 bukus kopi yang direspon oleh beberapa seniman dan juga ada respon dari Asri Kolaj dan Wat-Wat Kolase yang menampilkan karyanya di tempat sebelah selatan dan juga di sebelah timur ada karya dari seniman batu malang yang terlibat. Ini untuk pamerannya. Ini dijual atau? Dilelang dari harga Rp. 400.000 dan donasi semurnya untuk berhakan masyarakat di Wat-Wat-Wat-Wat-Wat. Sudah ada terjual? Sudah. Kurang lebih tiga. Tiga bungkus kopi yang sudah dipesan. Ini kopi Wat-Wat-Wat-Wat-Wat. Kopi Asri Wat-Wat-Wat. Adanya pameran itu nampaknya juga menyita perhatian pengunjung Galeri Raos Batu. Salah satu pengunjung Asa Malang Indri Dwi menyampaikan apresiasi terhadap bentuk penyampaian pendapat yang disuarakan melalui karya seni itu. Indri berharap agar konflik agraria di Desa Wadas bisa segera selesai. Dari Malang, Neku. Mbak, ke sini ngapain, Mbak? Ini mau lihat-lihat karya seninya yang ada di Galeri Raos. Mbak, tahu informasi di sini ada pameran untuk Wadas? Tahu. Dari mana, Mbak? Dari Instagram. Dari Instagram. Ya, Mbak, mungkin ada tanggapan, Mbak, mengenai pameran ini yang ditujukan untuk Wadas juga. Mungkin tanggapannya seperti apa? Menurut saya ini adalah sebuah bentuk pendapat ya, penyampaian pendapat yang bagus karena disampaikan melalui karya seni. Contohnya seperti yang di sana kan ada tulisan dari Kronologi Wadas dan lain sebagainya. Diketahui Desa Wadas di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah masih berkecamuk karena konflik rencana penambangan jutaan ton batu andesit. Puluhan warga ditangkap sejak dimulainya aktivitas pengukuran lahan pada 8 Februari lalu. Konflik terbuka ini sudah berlangsung beberapa tahun karena sebagian warga desa Wadas menolak penambangan batu di desanya untuk material rencana pembangunan waduk terbesar oleh pemerintah.